selamat menikmati pembelajarkan akun di aplikasi Aleph nah kan dari masing-masing wali kelas sudah menyampaikan pesan di grup masing-masing yang punya seperti ini Assalamualaikum untuk pembelajaran otomatika hari ini siswa belajar membuat akun di aplikasi Aleph aplikasi Aleph ini sendiri adalah aplikasi yang digunakan oleh kemenak di seluruh MTS Indonesia kelas 7 jadi selama satu semester ke depan pembelajaran itu terpusat di aplikasi ini karena ini dipakai oleh seluruh MTS di Indonesia nah kita lihat langkah-langkahnya yang pertama adalah siswa membuka link pembuatan akun yang dibagikan melalui WA Group Class nah ini contohnya kelas 7D jadi kalian klik link yang warna biru itu nah klik yang warna biru sesuai langkah pertama nanti dia akan loading kita akan masuk ke browser nah ini namanya kalau hp saya menggunakan google chrome nah dia akan masuk ke akun seperti ini tinggal dilihat madrasa sekolah MTS 1 Kaposulu peran siswa isi nama depan misalkan saya coba nama depannya adalah Budi nah nama belakangnya adalah Budi Budi Sudarsono jenis kelamin pilih laki-laki terus alamat email nah alamat email kalian isi alamat email kalian yang aktif misalkan Budi at gmail dot com nah terus kata sandinya terserah mau diisi apa nah bebas saja nah kemudian kalau sudah buat tekan buat akun kita lihat dulu langkah berikutnya kan setelah link dibuka siswa melakukan pendaftaran dengan mengisi identitas secara lengkap ingat gunakan email dan password yang biasa digunakan agar tidak lupa kalau perlu dicatat jadi jangan lupa emailnya dicatat nah boleh dicatat di hp atau dicatat di buku biar selanjutnya untuk login itu akan gampang nah setelah proses pendaftaran akun saya dibuat nanti akan muncul tanda centang hijau nah kita coba selesaikan dulu ini kita tekan buat akun oh email sudah pernah digunakan berarti email budi at gmail tidak bisa kita coba lagi pakai email lain budi sudarsono sudarsono at gmail dot com oke buat akun ini masih loading oke centang hijau selamat datang di alefbudi terima kasih sudah mendaftar anda sudah bisa masuk nah sesuai instruksi nomor 3 tadi kan nah setelah proses pendaftaran akun alef selesai dibuat nanti akan muncul tanda centang hijau selanjutnya klik tombol masuk yang ada di bawah oke kita klik tombol masuk yang ada di bawah nah ini kita sudah berada di selamat datang di alef selanjutnya langkah 4 masukkan email dan password yang telah didaftarkan nah yang tadi yang kita daftarkan email budi itu budi sudarsono nah ini ad gmail.com masukkan passwordnya tekan masuk ini akan loading nah kemudian ya kita berhasil masuk nah kita disuruh pilih avatar sesuai nomor 5 tadi selanjutnya pilih avatar yang kamu sukai kemudian tekan ayo belajar nah ini kita bebas pilih yang kita sukai ini aja pakai topi kacamata tekan ayo belajar nah sudah tekan ayo belajar nah selanjutnya nomor 6 klik kelas matematika yang berwarna kuning nah yang ini klik kelas matematika yang berwarna kuning kita tekan matematika 7D nah kita sudah ada di aplikasi sekarang sudah ada kelihatan materinya kita lihat dulu langkah selanjutnya sekarang kamu sudah berada di akun alef akun kamu telah berhasil diaktifkan nah pembelajaran hari ini hanya membuat akun alef saja dulu untuk pembelajaran dalam aplikasinya akan dimulai minggu depan namun jika siswa ingin mencoba untuk memulai materi 1 dipersilahkan nah kita coba saja untuk belajar materi yang pertama tentang pengantar garis bilangan kita tekan nah ini akan loading nah ini ada pilihan belajar bermain 1 bermain 2 dengan tes pengertianmu kita tekan belajar nah disini kan ada video pembelajaran nah video pembelajaran ini bisa kita klik kalau ini kan akan muncul seperti apa itu garis bilangan nah ada beberapa masalah jika seandainya video ini tidak diputar nah jika seandainya video ini layarnya hitam terus tidak dapat diputar itu artinya kita perlu mengupdate aplikasi google chrome nya atau browser yang kita pakai nah caranya bagaimana kita home kita buka playstore kemudian kita tekan misalkan kita pakai chrome tekan chrome nah kita tekan chrome nah ini kita tekan update jadi tombol kanan update yang hijau ini kita tekan kita tunggu update sampai selesai kalau sudah selesai kita masuk lagi ke chrome tadi terus kita reload nah reload boleh tarik ke atas seperti ini sehingga dia reload nah setelah di update insya Allah akan terbuka videonya baru bisa kita tonton apa itu garis bilangan inilah garis bilangan itu oh jadi garis bilangan adalah garis yang ditanda prok bilangan-bilangan betul tapi tidak hanya itu perhatikan jarak antar bilangan oh jarak antar bilangannya sama ya pak betul sekali apalagi coba kau perhatikan bilangan-bilangan tersusun dari yang kecil di sebelah kiri ke yang besar di sebelah kanan betul sekali jadi garis bilangan adalah suatu garis yang diberi tanda berupa bilangan yang tersusun secara berurutan dimana jarak bilangan yang satu dengan bilangan berikutnya selalu sama berapa jarak antar bilangan di garis bilangan tadi? satu pak guru bagus pak guru apakah jarak antar bilangan itu harus satu tidak harus perhatikan garis bilangan berikut berapa selisih antar bilangan pada garis bilangan ini? dua pak guru betul kalau begitu saya boleh membuat garis bilangan berikut ini berapa jarak antar bilangan pada garis bilangan yang kamu buat ini? lima pak guru wah pintar kamu kalau kita sudah menonton videonya sampai selesai nah kita bisa ke selanjutnya next kita bisa masuk ke bermain satu nah disini kita akan masuk ini games tapi games tentang bilangan nah ayo lengkapi balok kayu ini tarik dan letakkan potongan kayu di urutan yang benar jadi kita ikuti petunjuknya misalkan balok dua kita taruh dimana? misalkan balok tujuh balok tujuh kan tujuh sebelum lepan kita taruh nah benar kalau seandainya balok dua kita taruh di setelah delapan kan salah tidak bisa nah seperti itu ya jadi kalau sudah seperti ini ini aplikasinya sudah bisa digunakan kalian bisa belajar bisa juga ada permainan kemudian terakhir ada tes pengertian oke sekian terima kasih selamat menikmati